Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Komenko Newsroom. Pemirsa inilah Komenko Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat menggaungkan sektor hilirisasi yang saat ini tengah menjadi sektor prioritas Indonesia. Presiden berharap para pembisnis APEC dapat menjadi bagian dari proses dalam bidang kemajuan hilirisasi yang dilaksanakan Indonesia saat ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika berpidato dihadapan para pembisnis dalam kegiatan APEC CEO Summit di Main Ballroom, Moskowis, San Francisco, Amerika Serikat, Kamis 16 November mengatakan, salah satu sektor prioritas Indonesia saat ini adalah hilirisasi industri. Indonesia saat ini menjadi negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan Indonesia tengah berproses dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Indonesia juga menargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik pada tahun 2030. Oleh karena itu, Presiden berharap para pembisnis APEC dapat menjadi bagian dari proses dalam bidang kemajuan hilirisasi yang dilaksanakan Indonesia saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mendekan di tengah ekonomi dunia yang saat ini dalam keadaan buruk. Indonesia mesti dapat bertahan dikarenakan beberapa hal, seperti Indonesia memiliki potensi besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terciaga, serta komitmen kuat Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik di tahun 2030 yang akan kita mulai tahun depan. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan dan saya berharap pembisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara semakin masif setelah para investor dalam negeri berpartisipasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri turut meletakkan batu pertama sejumlah pembangunan dari sektor swasta beberapa minggu lalu. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mengusung konsep kota pintar berbasis alam dan kelestarian lingkungan. Konsep inilah yang ditawarkan pemerintah kepada para investor. Dibangun di atas lahan seluas 6.671 hektare. Pemerintah kini mulai membangun sejumlah infrastruktur prioritas seperti istana kepresidenan, perkantoran kementerian lembaga, hunian ASN, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, hotel, perumahan, transportasi, teknologi, energi pariwisata, dan lain sebagainya melibatkan pihak swasta dalam dan luar negeri. Dalam APEC CEO summit yang digelar di main ballroom, Mosconway, San Francisco, Amerika Serikat, pada 16 November 2023, Presiden mempresentasikan pembangunan IKN di depan para pelaku bisnis. Presiden mengajak seluruh pebisnis yang hadir dalam APEC CEO untuk tidak ragu berinvestasi di Indonesia, termasuk pembangunan di IKN. IKN disebut Presiden menjadi salah satu prioritas investasi dengan segala potensi pembangunan di berbagai sektor. Salah satu peluang besar itu ada di Indonesia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5 persen di tahun 2023, dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1 persen. Artinya, berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Meski saat ini pembangunan IKN masih didominasi oleh investasi perusahaan dalam negeri, Presiden meyakini bahwa geliat aktif investor dalam negeri akan secara bertahap menggoda investor luar negeri untuk segera masuk membangun IKN. Dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo mengatakan investor asing akan diprioritaskan membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi agar IKN menjadi kota inklusif bertaraf internasional dan menjadi contoh pembangunan bagi kota lain di Indonesia. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti akan masuk. Pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Informasi lainnya pemirsa Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027 dalam pemilihan yang berlangsung di konferensi umum UNESCO ke-42. Indonesia pun berhasil meraih dukungan suara dari 154 negara. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2023-2027 dalam Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO di Paris pada 15 November. Menurut keterangan tertulis KBRI Paris, Indonesia didukung 154 negara dan terpilih untuk ke-8 kalinya sejak menjadi anggota UNESCO pada tahun 1950. Duta Besar Indonesia untuk Perancis Mohamed Umar menyebut, hal itu mencerbitkan kepercayaan dunia untuk kontribusi signifikan Indonesia dalam memajukan kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi. Umar yang merupakan delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO berterima kasih kepada negara-negara anggota UNESCO. Sebagai anggota Dewan Eksekutif, peran Indonesia menjadi sangat penting, mengingat salah satu tugasnya adalah berpartisipasi aktif untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait dengan program dan kebijakan UNESCO. Dewan Eksekutif juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan program-program UNESCO dan memastikan anggaran organisasi digunakan secara efisien dan efektif. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan, Indonesia selalu terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Hal inilah yang menjadi dasar Indonesia turut berpartisipasi dalam perundingan Indo-Pacific Economic Framework. Presiden Joko Widodo menyebutkan, Indonesia selalu terbuka melakukan kerjasama dengan pihak manapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya ketika menghadiri Forum IPF Indo-Pacific Economic Framework di San Francisco. Prinsip saling menguntungkan tersebut juga menjadi dasar Indonesia turut berpartisipasi dalam perundingan IPF. Kepentingan negara berkembang adalah kunci untuk menjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meyakini IPF akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling menguntungkan. Tak hanya itu, Presiden juga turut menyambut baik penyelesaian substantif perundingan pilar ketiga IPF yakni ekonomi bersih dan pilar keempat IPF ekonomi yang adil. Tak hanya itu, kerjasama pembangunan ekonomi hijau, perluasan perdagangan dan investasi, transisi energi, dan penguatan rantai pasok mineral kritis menjadi pilar penting kerjasama IPF. Indonesia selalu terbuka melakukan kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Prinsip inilah yang mendasari Indonesia berpartisipasi dalam perundingan IPF. Saling memahami kebutuhan nasional, terutama kepentingan negara berkembang adalah kunci untuk menjalin kerjasama yang baik. Kesuksesan IPF akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling diuntungkan. Pemirsa, saya Jendak KB akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.